Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Bagaimana kabar hari ini? Ya semoga dalam keadaan sehat ya anak-anak Nah anak-anak hebat Belajar kali ini menggunakan daring ya Bersama bunda tuti Dengan tema kebutuhanku Subtema minuman Sub-subtema bermain sain Membuat teh manis bersama bunda di rumah Mari kita belajar Kita mulai ya Minuman Minuman adalah cairan yang kita telan Atau kita teguh dan masuk ke tubuh kita Selanjutnya minuman sehat adalah minuman yang membuat tubuh kita sehat Atau dapat memberikan energi, vitamin, dan mineral bagi tubuh kita Macam-macam minuman sehat diantaranya adalah Satu air putih yang baik bagi tubuh kita Yang kedua susu baik untuk pertumbuhan anak-anak Yang ketiga jus buah dan sayur Yang keempat air kelapa yang sehat Selanjutnya kita bahas Tentang minuman yang tidak sehat Minuman yang tidak sehat adalah Minuman yang membawa Dampak negatif bagi tubuh kita Tubuh kita menjadi sakit Ya jika kita sayang dengan tubuh kita Hindari ya nak minum minuman ini Minuman tersebut diantaranya adalah Minuman kemasan Yang biasanya kita beli di luaran Minuman kemasan banyak mengandung Pemanis, perasa, pewarna, dan pengawet Jadi tidak alami 100% seperti jus buah segar Minuman kemasan banyak yang mengandung Soda atau alkohol Sama sekali tidak sehat ya buat anak-anak Jadi harap dihindari Minuman-minuman ini dapat menimbulkan Penyakit bagi tubuh kita Mungkin tidak langsung ya anak-anak Tapi jika kita konsumsi terlalu sering Lama-kelamaan tubuh kita akan menderita Dan timbullah penyakit Minuman yang ada di dalam kemasan Sebaiknya diperiksa dulu Tanggal kadar luarsanya ya anak-anak Minta ayah atau bunda untuk memeriksanya Jika dia sudah kadar luarsa Tanggal atau tahunnya sudah lewat Tidak boleh lagi diminum Artinya sudah basi Tidak layak dikonsumsi Saran bunda lebih baik Minum air putih yang dimasak oleh mama Minum jus yang dibuat oleh mama sendiri Atau minum air kelapa Yang rasanya jauh lebih enak dan segar Nah anak-anak demikianlah tadi pembahasan kita Cobaan membuat teh manis Jadi dari pembuatan teh manis ini Kita bisa belajar saiz tentang Perubahan warna Dan perubahan rasa Serta perubahan jad padat menjadi jad cair Yuk langsung saja ya Bahan-bahan yang kita persiapkan adalah Air panas Teh kemasan Dan gula Kemudian kita persiapkan Gelas serta sendok Untuk tempat air panas dan mengaduk gula Oke langsung saja ya Pertama-tama kita tuangkan air panas Kedalam cangkir atau gelas Sebaiknya ini dipraktekan bersama bunda ya anak-anak Bantu ya bunda untuk ananda kita bermain sains Setelah air panas dituang ke dalam gelas Tahap selanjutnya adalah Kita celupkan teh kemasan ke dalam gelas Jadi air tadi yang berwarna putih bening Setelah dicelupkan oleh teh Berubah menjadi coklat Wah ada perubahan warna ya anak-anak Dari bening menjadi coklat Warna coklat didapatkan dari Pemuayan daun-daun teh Yang kita celupkan tadi Nah setelah berwarna coklat Maka airnya mengeluarkan aroma teh Selanjutnya biar teh ini rasanya tidak kelat Dan manis kita bisa menambahkan gula Kita tambahkan gula yang berbentuk padat Atau butiran ke dalam gelas berisi air teh panas tadi Kita aduk perlahan sampai gula yang berbentuk butiran tadi menjadi larut Jika kita aduk perlahan lama-lama gula tadi menghilang mencair larut ke dalam air teh tadi Wah berubah ya anak-anak Butirannya sudah tidak nampak lagi Setelah itu kita bisa mencicipinya Kita cicipi teh tadi Yang rasanya pertama tawar dari air putih Menjadi kelat setelah diberi teh Dan sekarang manis setelah diberi oleh gula Inilah perubahan jat warna dan rasa Serta aroma dari proses pembuatan teh manis Anak-anak praktekan di rumah ya Dibantu dengan bunda Terima kasih